Oke selamat datang di channel Adi Chandra Review Di video kali ini aku bakal mainin game Viva 19 di emulator rpcs3 Dan disini aku bakal main multiplayer alias main 2 cuy Karena bisa ya, bisa cuy bisa Ternyata ada offline cuy Ini full offline dan full Pokoknya gak perlu internet sama sekali sih Kalian bisa main bareng temen kalian secara offline Pake 2 stick Bahkan kalo bisa main 4 ya Kalian silahkan kalo main 4 ya Dan ini dia caranya cuy Gampang banget Oke pertama yang kalian lakukan adalah download dulu untuk game Viva 19 nya Game nya download dimana bang? Berarti di google, banyak banget Dan disini untuk Viva 19 itu ukurannya 9,2GB lah Dan ini belum di ekstrak Jadi yang pertama kalian lakukan setelah kalian download game nya Yaitu ekstrak dulu game nya Kalian klik kanan Kalian klik dulu ya Kalian klik kanan Abis itu kalian ekstrak filenya cuy Nah abis itu kalian oke Dan disini kalian tinggal tunggu aja game nya di ekstrak sampai selesai Dan ini akan aku skip aja lah ya Karena lumayan lama cuy Nah setelah kalian ekstrak dan jadi file kayak gini nih Kalian bisa langsung buka aja Dan disini kebetulan aku download nya itu yang PKG ya Ini kalian bisa lihat disini Untuk filenya itu bentuknya PKG Dan diatasnya ada RAP file Dan ini ada 2 ya Dan ini kalian tinggal masukin aja Caranya gampang banget Kalian masuk aja ke RPG S3 nya Abis itu kalian klik file Kalian install package Install package RAPS atau EDATS Nah ini kalian klik Disini kalian bisa pilih aja untuk filenya ya Disini kalian pilih Viva 19 yang udah kalian ekstrak tadi Abis itu kalian Nah kalian pilih aja semuanya Kalian pilih semuanya Kalian block semuanya ini Nah kalian block Abis itu kalian open Nah disini dia akan installing package nya cuy Ya tuh Dan ini memerlukan waktu yang agak lumayan Tergantung ukuran dari gamenya cuy Dan ini kalian tunggu aja Nah setelah sukses kayak gini Kalian tinggal oke aja Abis itu kalian ini klik ya Terus abis itu klik kanan Cek game compatibility nya cuy Kalian cek dulu untuk compatibility nya Dan untuk Viva 19 Statusnya itu playable Atau udah mantep lah Udah bisa dimainin Kalian klik aja Nah disini kalian akan disuruh untuk Nah untuk konfigurasi tidak ada ya Karena sudah playable Jadi kalian gak perlu konfigurasi aneh-aneh lah Disini bisa kalian lihat Dia itu no 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 ini Gak bisa connect internet Terus ini pokoknya full offline ya Pokoknya gitu lah Dan kalau udah Ya udah Kalian tinggal masuk aja Sebelum itu Sebelum itu Pastikan kalian connectin gamepad dulu cuy Karena susah gak main pakai gamepad Apalagi main game-game console kayak gini Gak pakai gamepad Susah Kalian ke patch Abis itu Tunggu aja nih Nah ini untuk player 1 nya Pilih yang X input ya Karena aku pakai gamepad Kayak gini Jadi X input aja Pilih device Pilih yang 1 atau 2 Disini aku pilih yang 1 Nah habis itu Kalian bisa mapping secara manual Dari up Ya dari up Terus dari Nah disini pokoknya kalian bisa mapping-mapping aja Dari up Ini dari up Left, dipad Left stick Ini kalian mapping 1-1 Kalian mapping aja 1-1 Tungguin 5 detik 5 detik Kayak gitu sih 1-1 cuy Karena setauku dia mappingnya secara manual Kalau otomatis Dia belum ada ya Untuk mapping secara otomatisnya ya Jadi kalian tunggu aja lah Keren 1-1 Tungguin kayak gitulah pokoknya Dan kalau udah Kalian tinggal langsung save aja Cuy ya Kalian tinggal langsung save Dan kalau kalian pengen main game nya Langsung aja klik kiri 2 kali ini Dan nanti bakal masuk ke game nya Nah game nya kayak gini ya Dia tuh perlu namanya Analysing PPU Nah kayak ginilah Pokoknya kalian tunggu aja Progress nya sampai selesai Dan ini lumayan memakan waktu Tapi kalau CPU kalian itu kuat ya CPU kalian itu speknya tinggi itu Gak perlu pake lama cuy Nah ini dia untuk game FIFA 19 nya cuy ya Tuh kalian bisa lihat Disini ya berjalan dengan normal 60 fps Nah ini dia FIFA 19 nya cuy Oke dan ini dia tampilan dari Viva 19 nya Bentuknya seperti ini Bisa kalian untuk kick off disini ya Dari kick off Platic arena Katalog Karir Bahkan main game Main mana nih Untuk play Main woman's cup ada juga ya Woman's cup ya Disini Untuk main online Kayaknya belum bisa ya Untuk online nya ya Main nya secara offline aja Terus disini ada Untuk kick off Turnamen Skill Kayaknya ada untuk Anudah Untuk main cup Nah kalau gak salah ada cup nya juga sih Tapi aku lupa cuy taruhnya Dimana aku gak Gak tau main viva tuh Kayak mana sih Kita main biasa aja lah ya Main kick off biasa cuy Untuk tes Tes dulu Sebenernya aku tadi Pemain 2 Cuman temanku tadi pulang Ternyata Sebenernya aku pengen 2 sih Oke kita coba aja lah ya Nah bisa kalian lihat Ini dia Untuk Game nya ya Untuk game viva 19 nya Bisa ganti-ganti baju Seperti pada umumnya lah Untuk grafik Secara grafik Ini udah mantep banget Ini udah mantep banget sih ya Disini Kalau bisa Formasi dulu Ganti-ganti pemainnya Tuh kalian bisa ganti-ganti Untuk pemainnya Formasinya Kalian ganti-ganti Kayak gimana Kayaknya gak usah sih Gak penting Gak penting-ganti banget Untuk game setting Kalian bisa ganti-ganti dulu Untuk game settingnya Ya untuk game settingnya Bisa kalian ganti-ganti Disini 6 menit Atau gimana Ini 6 menit aja lah ya Terus Jamnya Stadionnya Ultraford Ultraford Oke Udah langsung kita main Match aja cuy Waktu main Kayaknya cuman dapet Di 60 fps sih Ternyata viva itu Nendangnya pake bulet cuy Aku baru tau Oke langsung ke play matchnya aja cuy Ini dia Premier League Kameranya kayaknya Sudah diganti dulu sih Kita coba ke setting Habis itu ke Kamera Ini brightness Anjir Mana kamera Oke ke game setting Kita ke kamera Iya ini co-op Iya Ini aja kayaknya Oke Nice Ini dia Wah ini lancar banget ya 60 fps cuy Uff Uff Mantep banget Cuman aku gak tau cuy Cara main Viva 19 cuy Uff 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 Oh Neladingnya kota Anjir Neladingnya kota Tapi Ngoper tetep ek Ya Untuk lari Dia pake R2 cuy Larinya R2 dong Wih ya cuy Larinya R2 dong Oke Coba kita wancu Oh Bisa Ganti Memainnya apa Oh L1 cuy Tegel R2 Waktu kita jadi Defendernya pake L1 Kalau mau ganti Memain Oh my god Oh L1 Oke Slidingnya Tetep pake kotak ya Untuk rebutnya Apa coba Tegelnya pake kotak Lompasnya pencet kotak Oke Paham Sedikit paham Oke nice Tegelnya pake kotak Tegelnya bulet Ngejernya ek Ya dia Ngejernya tetep Tetep ek Sumpah Lebih enak main Pes cuy Seriusan Lebih enak main Pes Lepas terbiasa main Pes Sampai daripada Main Pes S Hop Hop Aduh Set Hop Hop Anjir Aku Main apa ini Cok Hit Oke Matik Luka ku Edan Hit Gak bisa Oh tetep L1 Ek Kalo mau Wancu Wancunya tetep Pake L1 Ek Cuma larinya Pake R2 Hmm Anjir lah Gak paham War bola Eish Eish Oh Oh pencet Ek Oke oke Pencet Ek Oh my god Loh Goal kick Oh goal kick Tekro Pung Ih Eh lah Gantian aku sih nyerang sih Gak paham aku Regimiki Kampret Eh Eh Gak dioper Oke Nice Wiss Lukaku Nice Wiss Wiss Alah 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 Hit Nice 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 Oh iya Allah Eh gak kotak deh Pulet Cok Nendangi Cok Cok Cuma ini ya transferannya 2019 Ya Allah Transferannya tahun 2019 FPS nya di sebelah pojok kiri atas ya Kalau mau liat FPS nya ya Alexis 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 tetap menggocek Alexis Alah Alah Hmm Sebutkan alasan kalian kenapa kalian suka main game FIFA daripada PS Main game FIFA tuh kerasa aneh anjir Biasa nendang pake kotak dia nendang pake bulat Terus larinya pencet R1 lagi Wiss Larinya pencet R2 lagi Hup Hup Wiss Gak kena loh Anjir Oke Fred Mantap Fred Alah Alah Wiss Nice Nice Jones Ini gak ada temen kah Eh Gak ada temen loh Hup Hup Hmm Sleding Sleding Aku main satu babak aja lah Seperti biasa Kalah menang main satu babak aja cuy Mungkin besok Kalau misal ada temen ku Aku bakal bikin konten untuk tutorial multiplayer nya ya Wiss 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 Hup Wiss Hulibub 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 Anjir nih orang Hulibub Opset Opset Anjir Opset Opset Nice Ayo Fred Maju Fred Maju Fred Oke Fred Wuh 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 Kena dong Allah Ya ampun Susah banget Main game ini Aku kalau main pas Udah gol dari tadi Anjir Oh 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 きます Oh Nice Lah Oke Jadi gitu Untuk game Viva 19 Di emulator Rp2 Sangat Sangat lancar 60 fps Waktu main Ini bisa jadi referensi buat kalian Yang mau main game bola Ini offline 100% offline Jadi gak perlu pake-pake data Wifi sama sekali Dan ini cocok banget buat kalian yang lagi cari game PS3 Tanpa kalian harus beli konsol PS3 nya Thank you sudah nonton Kalau ada pertanyaan langsung komen aja Jangan lupa subscribe Dadah